Selamat pagi para mahasiswa jurusan atau program ganda matematik komputer science. Hari ini kita lanjutkan penyelesaian dari sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah butikan rumus-rumus dari integral rumus dasarnya. Nah mungkin Anda apakah sudah pernah dapat rumus dari integral tangan XDX? Tangan XDX? Halo? Halo? Integral tangan XDX dan kotangan XDX? Sudah pernah belum? Halo? Halo? Belum, belum pernah ya? Oke. Oke. Nanti hasilnya kan integral tangan XDX itu adalah len second X tambah C. Ada yang bentuk lainnya min len cos X. Sama dia ya. Min len cos X tambah C. Yang ini. Min len cos X tambah C atau len second X tambah C. Mungkin yang terbiasa rumus yang ada muncul itu integral tangan XDX adalah len second X tambah C. Jadi, integral tangan XDX adalah integral dari tangan itu kan sin per cos ya. Halo? Tangan X adalah sin per cos X kali DX. Kemudian sin X DX, itu kita misalkan dengan DV ya. Sin X DX kita misalkan dengan DV. Maka kita lihat sini, DV adalah sama dengan sin X DX. Kita misalkan ya, DV adalah sin X DX. Indegerakan kiri dan kanan. Indegerakan kiri dan kanan. Indegerakan DV adalah V. Indegerakan sin adalah min cos. Karena tunan cos adalah min sin ya kan. Tunan cos min sin, min min plus sin. Cocok ya. Dicocokkan gitu. Hasil integral kalau didiferensialkan, kembali ke soal integral. Integral sin adalah min cos. Apakah benar demikian? Coba tes. Tunan cos apa? Min sin. Min sin kali min plus sin X. Cocok ya. Nah. Jadi, sin X DX itu adalah, Tadi kan DV sin X DX. Sehingga V-nya itu adalah min cos X. Ini kan DV ya. D dari V. V-nya sendiri adalah min cos X. Ini min cos X. Paham namanya nih? Halo? 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 Ya. DV kan? DV. D dari V. V-nya sendiri adalah min cos X. Min-nya boleh keluar. Min-nya boleh keluar dari integral. Ini tidak coret ya. Karena ini foto. Kalau ini PDF bisa. Min dikeluarkan. Kemudian, kalau min dikeluarkan tinggal D cos per cos. Nah, ini tipe apa nih? Ini bentuk ini adalah ini kan? Integral DU per U adalah Len hagamutra U tambah C. Integral DU per U adalah Len hagamutra U tambah C. Jadi integral D, ini min ya. Min. Integral D cos per cos. Min-nya tetap. Integral D cos per cos adalah DU per U adalah len U. U-nya sendiri adalah cos X. Jadi len. Integral D cos X per cos X adalah Len hagamutra cos X. Ini DU per U adalah Len hagamutra U tambah C. U-nya sendiri adalah cos X. Ini ngerti apa sini? Halo? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Dijawab ya supaya saya ada komen gitu. Ada respon. Nah, kemudian jawabannya bisa min len hagamutra cos X tambah C atau diteruskan. Min-nya dipindahkan ke belakang. Kalau min logarima, pengali, ini min satu dia. Min satu len cos X. Min satu ini pada logarima, pengali di depan lok, dipindahkan ke belakang, menjadi pangkat. Maka sini menjadi len hagamutra cos X kurang pangkat min satu. Jadi min satu pengalinya ini dipindahkan ke belakang, menjadi pangkat. Ingat nggak? Lok A pangkat N, N-Lok A. N-Lok A adalah Lok A pangkat N. Jadi N-nya ini min satu. Lok A pangkat N. Lok cos X pangkat min satu. Nah, Anda tahu cos X pangkat min satu, supaya min satunya hilang, ini seper kan? Cos sinus X pangkat min satu adalah seper cos X. Dan sudah tahu, seper cos X adalah second X. Sehingga, dapatlah rumusnya integral tangan X di X adalah len hagamutra second X tambah C. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Halo? Udah, Pak. Untuk membuktikan kebenarannya, tadi saya katakan, jawabannya ini kalau kita integralkan, kembali ke soalnya. Di bawah soal dari integralnya. Integral apa? Integral tangan X di X. Tangan X. Nah, hasilnya tangan N. Jadi kalau Y adalah len hagamutra second X tambah C, maka D pada X apa? Len U turunannya adalah seper U kali U aksen. U-nya second X. Len U. U-nya second X. Seper U kali U aksen. Seper second kali second aksen. Seper second tetap. Sekan turunannya apa? Sekan kali tangan. Sudutnya X ya. Sekan X turunannya adalah sekan kali tangan. Sudutnya X. X X. Nah, sekan yang saya toret, maka tinggal tangan. Tentu nggak nih? Integral tangan di sini. Halo? Ini untuk pereksa nih. Terus ini jelas nih. Halo? Ini tadi log A pangka N adalah N log A. Yang pengalimin satu di depan log dipindahkan ke belakang menjadi pangkat. Fungsi pangkat. Log A pangka N adalah N log A. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Tidak, Pak. Baik, kita teruskan ya. Ini yang tadi tangan ya. Kita teruskan. Ini yang tangan. Sama. Nah, sekarang ini integralnya nggak kelihatan ya di sini. Ada integral kotangan X. Integral kotangan X. Kotangan adalah cos persin, nggak? Halo? Kotangan X adalah cos X persin X. Cos persin. Nah, ini kita misalkan dengan DV. Cos X DX pemilang ini. Kita misalkan dengan DV. DV adalah... Gambarnya belum keluar, Pak. Tidak keluar ya? Tidak keluar. Ini... Ini... Kalau ini kelihatan nih? Halo? Banyak seperti foto-foto ini kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Kalau ini kelihatan? Tidak, Pak. Tidak kelihatan? Waduh, berarti satu-satu ini. Pasang satu ini. Tidak. Tidak. Tidak mau jalan. Sorry ya, jadi... Aduh. Tidak mau jalan. Tak�. Terima kasih.